Kita kekabarin perpisah asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di beberapa wilayah di Sumatera Selatan mulai masuk ke kota Palembang. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan menyebar ke sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Aktivitas warga kian terganggu. Meski demikian warga dan anak sekolah tetap beraktivitas seperti biasa. Padahal kabut asap berbahaya bagi paru-paru. Sementara itu operasional penerbangan di Bandar Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang masih berjalan normal. Lalu bagaimana kondisi terkini kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan? Kita akan tanyakan kepada rekan Syamsul Rizal, reporter TVN yang berada di Palembang. Selamat pagi Syamsul, apakah kabut asap di kota Anda semakin parah? Dan bagaimana dengan aktivitas warga? Ya, selamat pagi. Ya, hingga sekarang kebakaran lahan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan masih saja terjadi. Walau kebakaran lahan itu berskala kecil, namun menyebabkan asap tebal, pekat menyelimuti beberapa wilayah seperti di kota Palembang saja. Beberapa hari ini hingga sudah nyari satu bulan ini kabut asap menyelimuti kota Palembang. Namun, belum ada instruksi dari pemerintah untuk menggunakan masker dan aktivitas warga tempat pun masih berjalan normal. Baik itu pelayanan, pekerjaan di luar pegantoran. Ya, Imrit. Halo? Mengganggu kesehatan warga, Syamsul. Ya, hingga kini penyebab kabut asap yang menyelimuti kota Palembang dan beberapa wilayah kabupaten kota. Dampaknya sangat signifikan. Hingga di kota Palembang sendiri, hingga sudah mencapai ribuan masyarakat terkena dampak dari kabut asap ini. Udara di kota Palembang dan beberapa wilayah Sumatera Selatan terbilang cukup normal. Namun, akibat kabut asap ini, udaranya sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat di pagi hari maupun di malam hari. Ya, Imrit. Baik. Lalu bagaimana dengan upaya pemadaman kebakaran lahan oleh petugas? Apakah masih berlangsung hingga pagi ini? Ya, untuk pemadaman kebakaran lahan sendiri, upaya dari TNI, Pori, Manggala, Agni, BPD sudah maksimal sangat bagus untuk pemadaman. Seperti kemarin saja, Kapolda Sumatera Selatan bersama TNI, Pori, Manggala, Agni, BPD turun langsung ke lokasi titik-titik yang dianggap rawan. Kebakaran lahan seperti Kabupaten Oki, Ogan Ilir. Jadi, Kapolda sebelumnya sudah menurunkan lebih kurang 300 anggota ke beberapa wilayah untuk penanggulangan kebakaran lahan. Namun, kebakaran lahan ini akibat kemarau panjang ini menyebabkan titik-titik yang mudah terbakar seperti lahan kering, lahan gambut, dan pekebunan wagai yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya ada lebih kurang 30 orang sudah diamankan oleh Polda Sumsel, akibat ulang mereka membakar lahan di wilayah mereka masing-masing. Baik, terima kasih Samsu Rizal mengapakan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat petugas kembali.